Intro Tidak salah lagi bila Kabupaten Kediri Kediri dulunya adalah sebuah kerajaan besar yaitu yang dikenal dengan berbagai sebutan nama kerajaan Mulai dari kerajaan Kahuripan, Jenggala, dan Pajulu, Kadiri, Singasari, hingga Kerajaan Majapahit Betapa tidak karena di wilayah Kediri ternyata banyak ditemukan peninggalan kuno yang diduga benda jagar budaya Salah satunya temuan benda kuno di Komplek Pemakaman Umum Desa Sebanen, Desa Nambaan, Kediri Raya Bagaimana cerita selengkapnya ikuti terus penelusuran situs dan sejarah di wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya bersama Nganjuk TV Kali ini kita penelusuran di wilayah Kediri Raya Bahwasannya di wilayah Kediri banyak sekali benda-benda jenggara budaya yang ditemukan oleh warga Biasanya ditemukan di wilayah perkampungan atau di tempat-tempat sakral atau tempat pemakaman Atau era persawan atau tempat dekat-tempat dengan era sungai Nah disini kita sudah sampai di wilayah Kediri khususnya ada di tengah pemakaman Ternyata sering ditemukan benda-benda yang dikatakan benda-benda peninggalan kuno Disini banyak sekali banyak batu-batu andesit atau juga batu bata merah ukuran besar atau batu-batu kuno Disini di sebelah saya ini banyak sekali batu-batu andesit yang ukuran-ukuran besar Yang biasanya sebagai batu rangkaian percandian Nah ikut terus berjalan kami menurut sejarah yang ada di wilayah Kediri Bila Anda memasuki komplek makam umum di Dusun Sebanen Desa Nambaan Kediri Raya ini Jangan heran bila menemui banyak peninggalan kuno dengan berbagai bentuk dan jenis dengan ukuran yang beragam Ada benda yang berbahan dari batu andesit maupun dari batu bata merah Ada yang masih utuh maupun ada yang sudah hancur berbentuk fragment-fragment Kita sudah sampai di depan makam Dusun Sebanen Desa Nambaan di wilayah Kediri Di dalam area makam sini banyak sekali penemuan diduga sejarah budaya Yaitu mulai dari batu andesit yang ada angka tahunnya Ada juga batu bata yang cukup besar dan cukup banyak sekali Kendati demikian benda-benda tersebut masih dihormati oleh warga setempat dan dibiarkan pada tempatnya Tampak pula benda-benda kuno tersebut dijadikan batu nisan atau dikumpulkan di satu tempat yang aman Di sini banyak sekali batu bata maupun batu andesit yang sudah membentuk seperti kota bersegi panjang Bersegi empat atau cukup sudah ada mulai ada apa Di bawah pahatan-pahatan salah satunya ini batu yang terbojir batu andesit ini sudah ada bentuk motifnya Seperti orang menari Nah ini jelas seperti orang menari ini kakinya ini badannya ini tangannya dua Cuma sayang kepalanya hilang Nah ini batu ini di kanan kiri juga ada untuk nisan-nisan makam-makamnya ada di sini Terima kasih telah menonton Di antara benda-benda bersejarah tersebut yang paling mendominasi komplek makam adalah batu andesit berupa dorpel Yaitu sebuah batu berbentuk balok yang biasa ditemukan sebagai kusen pintu bangunan candi atau lorong-lorong menuju tempat peribadatan agama Hindu Dengan banyaknya ditemukan batu dorpel diduga kuat bahwa di area makam umum desa setempat ini dulunya ada bangunan candi yang sangat besar Kita temukan lagi ada dua dorpel dua abang pintu yang biasanya digunakan Cuma ini ukurannya agak besar dan agak lebar yang tadi sudah ada reliefnya dan sudah membentuk tapi ukuran cukup kecil Dan apakah di sini ada beberapa bangunan pintu masuk yang ada di tempat suci atau tempat peribadatan atau mungkin di sini dulu ada pura atau tempat ibadah atau mungkin ada percandian di tengah-tengah area makam sini Selain dorpel di area makam juga banyak ditemukan umpak, batu candi, batu andesit berukir, batu bata besar dan lain-lain Kita coba menelusuri lagi ternyata kita temukan batu bata kuno, batu bata merah ini yang dulunya ditemukan pada saat masyarakat itu menggali makam Akhirnya menemukan batu bata yang informasi masyarakat di sini itu banyak sekali batu bata yang di dalam tanah akhirnya harus diangkat ke atas untuk dijadikan makam Dan batu bata kuno ini dijadikan untuk nisan, nisan difungsikan nisan untuk orang yang baru meninggal yang ada di pemakaman sini Yang mengejutkan juga ditemukan batu andesit berangkat tahun sakah Tampaknya batu yang satu ini bekas lapik arca pada bangunan candi Sayang sekali angka tahun pada sisi batu sulit dibaca karena sudah rusak Sehingga sulit diprediksi peninggalan benda-benda kuno tersebut masuk era kerajaan apa Satu lagi kita temukan, ada batu angka tahun, cuma kita belum tahu, kita coba angka tahun ini kita baca Siapa tahu nanti kita bisa memencangkan angka tahun ini Tapi katanya di yang atas itu kok ada lubang seperti batu lumpang Apakah ini fungsinya dulu seperti lapik, lapik angka tahun Lubang biasanya untuk mengunci arca yang di atas biar tidak lepas atau tidak bergoyang Atau tidak bergerak ke kanan kiri Tapi di sebelah perat ini ada angka tahun Dan angka tahunnya ini ada tulisan 3, hanya 3 Tapi ini sayang terpotong, hilang yang 50% ini yang setengahnya sudah lepas Kita belum tahu masanya kapan, abad keberapa Dari Kediri Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan Kediri Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!